Setiap tahun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan terus mengalami defisit. Tahun ini BPJS Kesehatan diprediksi kembali mengalami defisit sebesar 9 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap agar pemerintah daerah turut mengambil bagian, baik dengan menanggung iuran maupun melalui segi tetak lola dengan mengatasi adanya penipuan dari penyedia layanan medis tempat. Defisit yang terus membengkak akibat iuran BPJS Kesehatan dan pembiayaan klaim yang tidak seimbang. Mengatasi hal tersebut, dari segi anggaran, Kementerian Keuangan tetap bertindak sesuai dengan mandat APBN dengan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau dari pajak rokok bersifat sebagai pencegah yang berbentuk sementara. Kalau dari sisi anggaran kita melakukan pembayaran sesuai dengan yang dimandatkan oleh undang-undang APBN kita. Dan kita juga akan menggunakan sumber-sumber dana lain secara seimbang. Dana bagi hasil dari sisi rokok itu adalah sebetulnya untuk preventif. Jadi sekarang ini kalau digunakan untuk menambal defisit, dia seharusnya berbentuk temporary. Karena makanya saya tadi sampaikan bahwa mereka harus mampu untuk memfokuskan kepada preventif dan menciptakan gaya hidup karena itu akan menimbulkan biaya kesehatan yang lebih rendah. Namun secara singkat kita akan... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!